Hai teman-teman semua hari ini saya mencoba membuat umpan kan ini umpan ikan ini memang dikhususkan buat umpan ikan bawal tapi saya nanti juga akan coba juga di empang-empang umpan ikan emas Oke teman-teman semua ini ada yang namanya daging ini daging sapi yang sudah dibekukan nanti akan kita cairkan dan juga bahan-bahan selanjutnya yaitu susu denkau dan juga telur ini ada pelet susu nanti kita masukkan sedikit saja karena sudah ada susu denkau dan juga ini ada pelet gitu lalu nanti kita akan masukkan juga palmiak royal ini terbuat dari semacam margarin juga sama fungsi dengan blueband nanti kita akan masukkan juga tidak terlalu banyak hanya satu sendok makan atau sentuh setengah sendok makan setengah sendok teh juga boleh yang penting ini untuk perasa atau bisa juga untuk berangsang Oke gitu aja teman-teman nanti kita akan buat tutorialnya Hai teman-teman kita lanjut lagi tutorial ini 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 adalah daging yang sudah saya bekukan ini sudah dihaluskan ini terbuat dari daging sapi kita pakai setengahnya saja ini saya buat berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain mancing di empang harian itu umpan ikan bawal memakai daging katanya bagus dan saya penasaran sekali untuk mencobanya ini ada air panas nanti kita masukkan ke dalam gelas dulu ya karena akan nanti takut terlalu banyak ketan-tumpah Oke kita masukkan air panas kita aduk-aduk hingga mencair Hai nah seperti ini udah mulai mencair kita aduk-aduk ini memang sudah halus jadi kita ratakan saja ini daging sapi ya teman-teman daging sapi ini rekomendasi dari teman yang sudah berpengalaman memancing ikan terutama ikan bawal dan juga umpan ikan lele Hai ya kita masukkan blueband itu kita masukkan secukupnya saja ya Nah seperti ini secukupnya ini ini mungkin kurang lebih satu sendok teh Oke kita aduk lagi kembali kita aduk hingga rata setelah itu kita masukkan susu dan kau kita masukkan susu kalau sudah masukkan semuanya saja lalu kita aduk kembali hingga rata nah seperti ini teman-teman ini bahan dasarnya ini dagingnya ya ini daging sapi yang sudah dihaluskan ya untuk hobi memang tidak berpengaruh dengan apa pengeluaran ini memang cukup mahal dagingnya tapi inilah karena hobi kita akan terus membuat tutorial buat teman-teman semoga ini bermanfaat dan menghibur teman-teman Oke seperti ini sudah halus Oke teman-teman setelah itu kita masukkan putih telurnya saja untuk merekatkan umpan tersebut Oke kita langsung saja masukkan putihnya Hai aduk kembali hingga rata ini putihnya ini cukup bagus apalagi kalau putih telur bebek itu sangat bagus sekali seperti ini teman-teman jadi ini tidak perlu pakai diho lagi ini daging ini daging segar dan cukup amis Oke setelah itu akan kita masukkan pelet jitu oke setelah halus seperti ini oke kita beritahu nah seperti ini teman-teman masukkan pelet jitu ini teman-teman pakai lapel jitu lihat dulu secukupnya saja oke ini kita pakai setengah saja lalu kita aduk kembali hingga benar-benar kalis atau rata seperti ini teman-teman cara mengaduk umpan oke sudah rata seperti ini terakhir nanti kita akan masukkan yaitu pelet susu ya pelet susu karena tadi kita sudah pakai pelet dan kau jadi kita masukkan pelet susu kita kurangi saja ini juga berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang sudah berkomentar di channel saya kita masukkan yaitu pelet susu pelet susu ini biasa dipakai buat umpan-umpan ikan emas ya ini biasa untuk memakai umpan ikan dalam lomba-lomba ini umpan putih oke kita aduk lagi tidak rata ini kita masukkan secukupnya saja ada beberapa teman merekomendasi kalau pakai dan kau sebaiknya pelet susunya dikurangi itu terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar terutama komentar-komentar yang positif dan komentar yang membangun jangan lupa di like and subscribe terutama ini gunanya untuk terus membangun channel saya agar tutorial ini bermanfaat buat teman-teman oke ini sudah cukup bagus seperti ini nanti akan kita masukkan kinoi ini kinoi terakhir kalau ini kurang keras nanti kita masukkan kinoi oke teman-teman begitu saja semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang hobi memancing oke begitu saja salam mancing mania untuk terakhir ini kita masukkan gelas ya gelas ini ke plastik seperti ini teman-teman nah ini untuk mempermudah ya nanti pada saat teman-teman mau merebus umpan sebenarnya tidak direbus juga tidak apa-apa tapi ini kalau teman-teman mau merebus umpan seperti ini caranya sebenarnya tidak perlu diajari lagi tapi ini mungkin banyak yang belum mengetahui nah ini seperti ini teman-teman jadi teman-teman bisa mencobanya banyak-banyak di rumah nah ini supaya tidak kotor ya tidak tumpah kemana-mana nah setelah itu diangkat nah setelah diangkat ini kalau mau merebus umpan ini ini harus dibuang dulu teman-temannya anginnya dibuang nah seperti ini supaya nanti di saat matangnya ini ini akan matang sebelah sini juga akan matang sebelah sini jika nanti kita akan kukus oke setelah itu teman-teman bisa melepitnya dari sini dilipat dilipat yang gini nah seperti ini nanti teman-teman bisa diikat di sini diikat nah seperti ini ini untuk merebus umpan caranya seperti ini oke teman-teman jangan lupa like and subscribe ini semoga dapat menghibur teman-teman dan juga bermanfaat buat tutorial ini oke nanti teman-teman silahkan berkomen jika memang sudah mencobanya oke gitu saja salam youtuber itu itu yang 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 itu 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 itu